Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para kolega yang tengah mengambil mata kuliah sosiologi olahraga, kami akan memberikan satu kuis yang seterhana saja, menyangkut persoalan di dalam keolahragaan yang mungkin juga belum kita bahas secara mendetail tentang bagaimana caranya bangsa Indonesia ini mampu mempunyai prestasi di tingkat internasional. Yang sudah kita bahas kelemahannya adalah memang kita tidak punya tradisi olahraga yang kuat. Nah bagaimanapun juga kita tidak berbicara masalah sosiologi saja, tetapi kita akan berbicara masa depan bagaimana caranya agar supaya olahraga kita itu ya kalau prestasi memang itu dibutuhkan karena akan meningkatkan brand image bangsa Indonesia terhadap dunia luar. Dan itu juga akan meningkatkan tradibilitas bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa di mana pun saja. Oleh karena itu olahraga juga merupakan satu faktor yang penting di dalam baik politik luar negeri maupun dalam diplomasi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali saudara-saudara ya membuat satu konsep tentang cara meningkatkan prestasi bangsa Indonesia dan mempunyai prestasi kemenangan yang luar biasa di dalam dunia internasional. Anda boleh pilih cabang olahraga apa saja ya kira-kira dia dapat memperoleh medali ya. Kalau tidak emas, perunggu juga enggak apa-apa, perat ya juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita memang membutuhkan pemikiran, kreativitas, dan inovasi untuk meningkatkan prestasi. Kemudian yang kedua, persoalan peranan pemerintah dalam pembinaan olahraga baik yang bersifat prestasi ataupun yang bersifat entertain atau ya kesehatan masyarakat yang pada zaman Pak Arto sudah ditegaskan mengenai apa yang disebut dengan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ini juga berhubungan erat dengan kemampuan karakter. Karena olahraga membangun karakter bangsa, mental yang kuat, masuk mensana dan korporosan. Di dalam tubuh yang kuat itu akan terdapat pikiran yang sehat juga. Dalam hal ini, saya melihat agak lemah bangsa Indonesia ini untuk mengolahragakan masyarakat. Saya sudah berbicara dari prestis, olahraga sebagai komoditas, olahraga sebagai hobi, olahraga ekstrim. Ya cobalah Anda pikirkan. Buatlah satu tulisan yang dapat mendorong bangsa Indonesia dan juga fasilitasi pemerintah dan akademisi untuk dapat mengolahragakan masyarakat ini. Ya kalau tidak mengejar prestasi, setidaknya membangun hidup yang sehat dan kuat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Anda bisa berkelombol 3-4 orang gitu. Buatlah satu artikel yang punya perspektif untuk dimuat di surat kabar, paling tidak di solopos atau di surat kabar surat matikah dan yang lain-lain. Atau setidaknya bisa di-upload di website yang Anda miliki atau kalau tidak nanti alamatnya saya kirimkan pada Anda. Agar supaya di situ atau dikumpulkan pada saya dan akan saya upload di dalam website kami yang kami miliki sehingga nanti akan dibaca oleh banyak orang dan sudah barang tentu itu akan secara praktis dapat tersampai pesan-pesan dan pelajaran yang kita bicarakan bersama selama ini. Sekian dan tolong dikumpulkan pada akhir Mei sehingga kami akan dapat segera memberikan evaluasi terhadap karya saudara. Ya buat kelompok 3-4 orang Nah kalau 17 orang berarti ya sekitar 5-6 kelompok. Demikian penjelasan saya untuk kuis. Selamat bekerja dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.